Kebersihan Pantai Cemara Indah kurang terjaga. Sampah berserakan. Lampung Timur. Pantai Cemara Indah yang terletak di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringge Lampung Timur Lampung. Kebersihannya pantai tersebut kurang dijaga. Di lokasi nampak beberapa sampah berserakan di pinggir Pantai Cemara Indah seperti kulit kerang dan beberapa sampah lainnya yang terbawa oleh ombak kepinggiran. Hal itu dikeluhkan beberapa pengunjung pantai saat liburan di Pantai Cemara Indah seperti Aden. Warga Jepara yang membawa keluarganya dan Abdul Ghani warga Tulang Bawang Barat bersama rombongannya. Deni warga Jepara mengatakan berkunjung ke Pantai Cemara Indah ini bersama rombogan keluarga dua mobil. Untuk biaya masuk sangat sederhana tidak terlalu mahal. Di pantai sini untuk kebersihannya kurang. Terlihat ada beberapa sampah yang bercampur kulit kerang berserakan tidak dibersihkan oleh pengelola Pantai Cemara Indah. Siburan lah buat otak lebih kenal. Nyaman juga kok di sini. Oh gitu. Untuk biaya masuk gimana? Murah di sini untuk biaya masuknya. Rekomended lah buat yang mau cari tempat-tempat wisata. Oh gitu ya. Kebersihannya ya kayaknya kurang. Kurang kebersihannya lah ya? Iya untuk kebersihannya kurang. Oh gitu ya. Kunjung ke sini nih yang keberapa udah? Baru pertama ini Pak? Baru pertama lah ya. Nah apa pesan-pesan Anda setelah berkunjung kepada objek wisata setelah berkunjung di sini? Pesan-pesannya ya untuk para pengelola Pantai Cemara mohon ditingkatkan lagi untuk kebersihannya. Seperti bekas-bekas kerang. Itu kan bisa berbahaya. Nah itu juga kan nanti bisa ini ya kena ini kakinya anak-anak kan banyak anak-anak juga di sini. Denny berharap kepada pengelola Pantai Cemara Indah agar ditingkatkan kebersihannya. Seperti bekas kulit kerang bisa berbahaya kena kakinya anak-anak saat bermain di pantai. Mana mas? Keluarga Barat. Nah berkunjung di sini nih sudah yang keberapa kali? Sudah sekali. Kesini sama siapa ini? Keluarga. Rombongan lah ya? Enggak. Bapak mobil berarti ya? Iya. Nah setelah berkunjung di sini nih apa yang didapat dari Pemiksa Pantai Cemara? Iya. Pesan-pesan dia buang kamarnya masih ada lah. Masih ada. Jadi harapannya seperti apa mas selalu ke pengunjung dengan ada yang banyak sampah yang berserahkan? Semoga lebih dipersihkan lagi lah. Oh gitu ya. Ada pesan-pesan lain terkait tentang fasilitas atau ditambahan atau gimana? Gak bisa ditambah lagi lah. Apa juga nak? Hiburan. Sementara Abdul Ghani pengunjung asal Tulang Bawang Barat menjelaskan, baru kali ini berkunjung di Pantai Cemara Indah. Tempatnya lumayan bagus cuman ada beberapa sampah berserahkan tidak dibersihkan oleh pengelola pantai. Adanya beberapa sampah berserahkan di pantai. Berharap pengelolanya agar meningkatkan untuk kebersihannya dan ditambah lagi untuk tempat hiburannya supaya menarik pengunjung. Dari Lampung, Timur Lampung, R121 TV melaporkan.